Halo, selamat malam sahabat Radar Kudus, gimana pun Anda berada. Kali ini saya malah akan berbincang-bincang dengan salah satu orang terpenting di Radar Kudus. Mari kita sambut, Mas Ulin. Halo. Mas Ulin, sebagai apa di Radar Kudus? Saya sebagai redaktur pelaksana atau disingkat red panel. Tugasnya seperti apa ya? Tugasnya mengkoordinasi wartawan termasuk ya setiap barinya editing berita juga. Editing berita. Oke, ini menarik editing berita. Nah, kita kan sedang ada isu nih, isu virus corona yang Bapak Presiden Joko Widodo sudah menetapkan ada dua orang yang positif terkena virus corona. Nah, sebagai editor, sebagai redaktur pelaksana di Jawa Posa Radar Kudus, bagaimana redaksi menyikapi masalah ini, khususnya di Ekskarsidenan Pati? Ya, di wilayah Ekskarsidenan Pati, terutama di wilayah Edara Terkudus, itu ada dugaan yang terkena virus corona. Ada di Kabupaten Jepara, tapi ternyata itu hoax, cuma hoax. Ya, emang benar sebelumnya ada warga asing yang memang bekerja di Jepara, ada tanda-tandanya yang itu mirip dengan corona. Nah, setelah diperiksakan di salah satu rumah sakit di Jepara itu, ternyata bukan corona, cuma BB ternyata. Ternyata cuma BB, jadi itu hoax ya? Iya, itu hoax. Dan itu menurut tenjuan redaksi, kenapa jadi headline besok itu ya? Karena corona itu kan termasuk di news value, kalau di Jawa Posa istilahnya rukun imannya itu dapat masuk ke magnitude. Nah, sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang berpengaruh besar terhadap masyarakat luas. Oke, ngomong-ngomong soal virus corona di Jepara, kita ketahui bahwa memang di Jepara kan banyak sekali perusahaan asing ya? Ada yang dari Jepang, kemudian Korea, dan Tiongok juga ya? Nah, mungkin orang-orang berpikir bahwa TKA-TKA ini juga memiliki, apa ya namanya ya? Punya indikasi gitu loh, punya indikasi terserang virus corona. Nah, info-info atau hoax ini apakah sudah diklarifikasi, sudah diidentifikasi? Mungkin wartawan sudah ada yang mengecek lapangan terkait hoax ini? Sudah ada. Wartawan juga sudah konfirmasi ke rumah sakit yang bersangkutan, yang menangani itu. Dan rumah sakit juga bilang, ternyata itu memang positif DB. Itu bukan corona atau COVID-19 gitu ya. Termasuk di Dinas Kesehatan Jepara, itu juga menyatakan bahwa itu berita hoax. Karena apa? Di rumah sakit tersebut, bilangnya pasien yang bersangkutan langsung dirujuk ke RS UP Karyadi. Padahal di rumah sakit tersebut, itu tidak bisa melakukan peruncukan langsung ke Karyadi tersebut. Tidak bisa, itu sudah langsung terindikasi hoax tersebut. Jadi bagi warga Jepara, jangan tawatir, takut gitu, tetap jaga diri, jaga ini dan kita ngecek gitu loh. Ngecek ke mungkin keragat kudus dan berita-berita terkait dugaan ada warga Jepara yang terkena virus corona. Waspada memang penting, tapi jangan terlalu panik lah. Oke, jangan terlalu panik ya. Oke, sahabat rada kudus, kita akan mengulik lagi nih terkait kasus virus corona ya. Dan bagaimana media menyikapi kasus ini. Di Jepara, seperti kita ketahui, memang banyak warga asing yang tinggal di sana. Nah, tapi dari pemerintah Kabupaten Jepara itu sendiri, belum memiliki ruang isolasi khusus untuk menangani kasus ini. Nah, menurut Mas Ulen sendiri, ini bagaimana itu cara kita istilahnya menyikapi dan mungkin Pemkap, punya saran lah untuk Pemkap bagaimana menangani kasus ini. Oh iya, memang ada rumah sakit yang ditunjuk untuk menangani dan dipersiapkan khusus untuk menangani virus corona itu. Di antaranya ada di Semarang, yaitu RSVP Karyaji. Yang terdekat dengan Jepara di RSVP Tokmonohadi Kudus. Oke. Nah, kenapa kudus yang dipilih, bukan Jepara yang ada banyak warga asingnya gitu. Ada yang Jepang, Torso, atau Tiongkok. Tiongkok. Mungkin ada saran, apakah perlu sekali mungkin Pemkap Jepara memberi atau menyiapkan ruang isolasi misalnya, misalnya aja nih, dari TKA itu ada yang tiba-tiba positif gitu. Kan harus dirujuk ke kudus, kan punya waktu juga. Nah, itu nanti apa gitu saran-sarannya mungkin? Mungkin yang pertama perlu tindakan gini dari rumah sakit yang kesangkutan untuk menangani pasien yang terindikasi corona tersebut ya. Menurut gejalanya, kalau mungkin panas atau flu dan lain-lain itu. Tapi dari pemerintah provinsi itu memang menunjuknya Jepara belum ada memang. Nah, itu langkahnya memang segera koordinasi dengan RSUD terdekat misalnya di RSUD Lumohno Hadi Kudus, atau untuk tindakan selanjutnya di RSUD Karyadi di Semarang itu. Koordinasi yang intens saja. Lebih koordinasi ya, misalnya ada temuan-temuan virus corona, mungkin bisa langsung koordinasi ke RSUD Dr. Lumohno Hadi, karena yang paling dekat. Nah, setelah itu bisa diunjuk ke Semarang, ke Karyadi. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Kan di Jepara itu banyak warga asing yang tinggal di perumahan-perumahan. Dan perumahan itu dekat dengan warga lokal. Nah, itu ada beberapa warga yang merasa khawatir gitu. Kalau, oh itu orang Jepang kena corona gitu, jadi pikirannya seperti itu. Mungkin bisa kasih tips bagi warga untuk menyikapi hal ini. Ya, seperti yang saya utarakan tadi, waspada memang penting. Tapi jangan terlalu panik. Kalau panik, ya yang terjadi nanti justru malah hal-hal negatif. Misalnya, memborong masker. Nah, sampai di beberapa apotek, baik di Jepara, di Kutus, atau di daerah sekitarnya itu kan habis di apotek-apotek ya. Untuk beli masker aja, nggak ada sekarang stoknya. Oke. Dan juga di kota yang sudah ada terindikasi corona itu kan bahan makanan justru malah di stok terlalu banyak. Itu kan kasihan warga yang pengen membutuhkan bahan makanan lain, nggak bisa beli. Nah, itu langkah kita untuk antisipasi jaga imunitas, jaga kekebalan tubuh, jaga kesehatan, dan cuci tangan dengan sabun, dan jaga kebersihan juga gitu. Dan juga nggak perlu hamadir, karena waktu kemarin warga asing seperti Tiongkok, Orsel, sama Jepang itu saat pulang kampung, momennya Imlek kan? Iya. Itu kan kebetulan pada pulang kampung gitu ke sana daerahnya, itu sampai hari ini sudah sekitar 20 hari lewat. Nah, padahal masa intubasi virus corona itu sekitar 20 hari itu. Tapi sampai sekarang tidak ada yang terindikasi positif, berarti sudah lewat mahasiswa inkubasinya. Berarti bisa dinyanakan aman lah. Aman. Dari sana. Oke. Terima kasih. Satu kali lagi, ini soal headline, headline di orang Radar Kudus ya, itu kasih bocoran sedikit gitu, apa ya besok, biar sahabat-sahabat Radar Kudus besok bisa kepo gitu kan, bisa beli. Apa sih yang jadi headline untuk besok itu? Oke, dan untuk besok masih terkait dengan corona memang yang sekarang sedang in, sedang update viral ya, itu kan beberapa waktu, bahkan satu hari kemarin di Jepara digemparkan viral dengan isu ada pasien warga Jepang yang kena corona gitu. Tapi setelah di cross-check ternyata itu box, benar ya? Iya, gak benar, saya katakan tadi di RS yang bersangkutan tadi bilangnya cuma DB, di Dinas Kesehatan Jepara juga bilangnya gak ada rucukan ke RSP Karya di Semparang juga gak ada. Oke, mungkin sekian dulu dari kami, semoga bermanfaat, ketemu lagi di lain kesempatan. Salam produksi! Terima kasih telah menonton!